Pasca pandemi COVID-19 yang terjadi dalam kurun waktu 2 tahun terakhir kunjungan ke dinas perpustakaan dan arsip daerah Kaltim mengalami peningkatan, bahkan mencapai angka 80%. Hal ini pun membuktikan bahwa minat baca di Kaltim cukup tinggi di mana tercatat mulai dari tingkat taman kanak-kanak sampai mahasiswa sering mengisi perpustakaan yang berada di pusat kota Samarinda ini. Menurut kami semua itu alhamdulillah saat ini kunjungan perpustakaan itu dari kalangan TK hingga mahasiswa itu cukup meningkat, pak. Kira-kira yang hadir itu untuk 20% itu semuanya dari sekolah dasar, sisanya 60% itu dari kalangan mahasiswa, pak. Kalau untuk kendala ini apa nih, pak? Tapi ada beberapa kendala ya, pak, yang sangat terhatin dari pusat kota Samarinda ini karena kurang evasi nutus, pak. Pasitas ruangan dengan kondisi ruangan cukup panas. Hingga mempengaruhi pengundung atau pengustaka yang saat ini untuk mendapatkan ilmu yang di pusat kota Samarinda. Nah, harapannya ke depan, pak? Harapannya ke depan mendondahan kapasitas yang kurang yang bisa digunakan, pak. Sehingga bisa memberikan kenyamanan untuk para pengundung dan pemustaka yang sudah terdapat di pusat kota Samarinda. Namun Ardiansyah menjelaskan masih terdapat kekurangan yang terjadi di lokasi pembaca, di mana ruangan masih belum cukup luas dan pendinginan AC yang masih buruk. Hal ini pun diharapkan bisa mendapat perhatian sehingga para pembaca yang mengunjungi perpustakaan Kaltim ini mampu merasa nyaman dan betah. Terlebih, tempat ini menjadi pilihan utama bagi para kaula muda.